Assalamualaikum, Kumaha Dhamma Good People Sarangwilo Jang Sumpim ke channel Abdi Saya Bid Diti dari Borneo Sapa akan menemani teman-teman semua Di dalam episode Reactions kali ini Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah Reactions video Daripada Sari Ting Ting Dan kita akan nonton seperti apa perbedaan Chinese Malaysia dan Tiongkhoa Indonesia itu sendiri guys Memang banyak perbedaan antara Tiongkhoa Indonesia Dan juga Chinese di Malaysia guys Salah satunya adalah daripada segi bahasa Etnik Tiongkhoa di Indonesia itu begitu membudayakan bahasa Indonesia Dan begitu bangga dengan bahasa Indonesia Dan di Malaysia pula bukan tiada Cuma agak kurang guys Jadi kita akan nonton video daripada Sari Ting Ting ini Seperti apa, link asli seperti biasa Kan saya letak di ruang description box di bawah guys Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel Sari Ting Ting ini Dan ojo lali di subscribe channel itu juga guys Dan Moga kalian yang nonton juga berada dalam keadaan yang baik-baik saja Selalu dimurahkan rezeki Dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit Moga dikurniakan kesembuhan dan kesihatan Amin Salam sila turami good people Ojo lali di subscribe yo Channel ku You siapu lo Saya bukan you punya cece Saya bukan you punya koko Langsung sama sekali tak ada cinanya Oke ma Oke lo Oke lah Hai Welcome back to my youtube channel With me Sari Ting Ting Hai semuanya Apa kabar kalian Semoga dimanapun kalian berada Tetap dalam keadaan baik-baik saja Apalagi setelah melihat video ini Di video kali ini Seperti yang kalian lihat di tajuk videonya Akan sharing dari pengalaman Sari Perbezaan antara Chinese di Malaysia Dan Chinese di Indonesia Malaysian Chinese And Indonesian Chinese Indonesia Chinese Atau China Indonesia Biasa disebut Tionghoa Tapi sebelum kita lanjut Dan bahas apa perbezaannya Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di klik tombol subscribe-nya Supaya Sari lebih semangat lagi Buat konten yang lebih menarik lagi Buat kalian Oke Kampung lama-lama Kita langsung ke video Ada orang Cina Di Malaysia Dan di Indonesia Pada zaman dahulu Mereka datang ke Malaysia Dan juga Indonesia Untuk berbisnis Atau buat perdagangan Jadi itu kenapa Ada Cina di Malaysia Dan di Indonesia Ini berasal dari nenek moyang mereka dulu Yang dari China Yang datang ke negara ini Karena sudah lama Dan mempunyai banyak keturunan Mereka juga menjadi Warga negara Malaysia Dan juga warga negara Indonesia Tapi apakah yang membedakan Cina di Malaysia Dan juga Cina di Indonesia Seperti yang kita tahu Pada uhumnya Cina itu memiliki ciri-ciri Ya berkulit putih Mempunyai mata yang sedikit kecil Ya selalu dicakap Itu mata sepet Ya Tiga hal yang akan Sari sharing di video ini Perbezaannya Yang pertama Yaitu Cara berkomunikasi Cina di Malaysia Berkomunikasi Lebih kepada Menggunakan bahasa mereka sendiri Yang selalu sehari dengar itu Mereka menggunakan Bahasa Mandarin Ada juga bahasa Kantonis Hakka Hokkien Tiuchu Dan lainnya Tapi yang paling sehari Selalu dengar itu Cakap Mandarin Ya Canghuai Sedangkan di Indonesia Cina Indonesia Itu mereka Menggunakan Hanya satu bahasa Yaitu bahasa Indonesia Misalnya Kalau Cina di Malaysia Berkomunikasi Antara Antara Sesama Chinese Mereka mesti menggunakan Bahasa Cina juga Tak kira lah Bahasa Mandarin Ke Hokkien Kemacam itu Tapi Kalau Cina di Indonesia Mereka banyak Lebih menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai bahasa pengantarnya Di video sehari sebelumnya Yang tentang Sekolah Di Indonesia Dan juga Sekolah di Malaysia Di video itu Sehari juga ada Menjelaskan tentang Sekolah Rendah Jenis kebangsaan Cina Yang menggunakan Bahasa pengantarnya itu Yaitu Bahasa Mandarin Yes teman-teman Jadi ada satu sekolah Itu jenis kebangsaan Cina Mereka semuanya Menggunakan bahasa Mandarin Dan di Indonesia Juga ada loh Sekolah Cina Tapi bahasa pengantarnya itu Walaupun semuanya itu Cina Mereka menggunakan Bahasa pengantarnya Bahasa Indonesia It's Tapi Cina di Malaysia ini Bukan berarti Mereka tak tahu Cakap Melayu ya Sehari juga mempunyai Teman Chinese Di Malaysia ini Kami juga berkomunikasi Menggunakan Bahasa Melayu loh Teman-teman Jadi Cina di Malaysia ini Bukan tidak tahu Menggunakan bahasa Melayu Tapi Mereka Kurang fasih ya Dan mereka itu Mempunyai Slangnya sendiri Jika Bercakap dalam Bahasa Melayu Misalnya kan Kalau orang Melayu Bercakap itu Iye Ke Tapi kalau Cina Malaysia Cakap Iye Meh Dia punya Slang sendiri Macam Memang Oke 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 Seperti itu Jadi Berbeza Dia menggunakan Bahasa Melayu Tapi Mempunyai Slang Chinese Chinese-nya juga Jadi mereka Bukan tak faham Mereka faham Tapi Kurang fasih Saja Sedangkan Cina di Indonesia Mereka Bahkan Sudah lupa Dengan bahasa Menrin Banyak juga Cina di Indonesia Tidak tahu Bahkan Tak tahu Sama sekali Menggunakan bahasa Cina Bahkan itu Menrin Ke Hakka Seperti itu Tapi Kalau di daerah Rumah Sari Di daerah Medan Medan Mereka Ada juga Bercakap Dalam Bahasa Hokkien Bahkan Cina di Indonesia Itu Kalau di daerah Jawa itu Mereka Mengucapkan Bahasa Indonesia Itu pun Kalau orang Indonesia Cakap Medok Terlampau Kental Berbahasa Jawanya Jawa Dan Kalau di Medan Pula Di orang Sudah Ikut Slang Medan Slang Medan Medan ada Slang sendiri Ikut-ikut Cinanya Ya Jadi Itu tadi Hal yang pertama Membezakan Antara Cina Di Malaysia Dan juga Cina Di Indonesia Oh Begitu Oke Kita lanjut Ke hal yang kedua Panggilan Yang membezakan Antara Cina Di Malaysia Dan juga Cina Di Indonesia Kalau Cina Di Malaysia Untuk Perempuan Yang masih Muda Mungkin Yang belum Kawin Macem Sari Kak Akan Panggil Dengan Sebutan Amoy Ataupun Lenglui Itu Untuk Perempuannya Kalau Untuk Lelakinya Kalian Boleh Panggil Lengcai Kalau Untuk Yang Sudah Berkawin Macam Yang Lebih Umurnya Tua Mereka Akan Panggil Dengan Anti Ataupun Uncle Berbeza Halnya Dengan Cina Di Indonesia Kalau Cina Di Indonesia Untuk Perempuannya Mereka Memanggil Itu Dengan Sebutan Cici Yang Artinya Adalah Kakak Ataupun Macam Serupa Cici Seperti Itu Untuk Perempuannya Kalau Untuk Lelakinya Pula Mereka Memanggil Dengan Sebutan Koko Ataupun Abang Tapi Ini Yang Membezakan Jangan Panggil Dengan Sebutan Cici Ataupun Ceci Dan Juga Koko Dengan Chinese Di Malaysia Kenapa Karena Panggilan Ceci Dan Juga Koko Di Malaysia Itu Lain Kalau Kalian Panggil Dengan Satu Orang Ceci Ataupun Koko Macam Itu Mereka Akan Terkejut Nanti Dia Akan Marah Seperti Ini Yus Siapu Saya Bukan Yuh Punya Ceci Saya Bukan Yuh Punya Koko Saya Terkenal Yuh Karena Ceci Dan Koko Untuk Cina Di Malaysia Itu Hanya Untuk Orang Terdekat Saja Misalnya Betul-betul Dia Punya Kakak Dia Akan Panggil Ceci Dan Betul-betul Dia Punya Abang Macam Sedara Satu Keluarga Dia Akan Panggil Koko Jadi Kalau Di Malaysia Itu Hanya Untuk Keluarga Saja Satu Darah Tapi Kalau Di Indonesia Itu Bebas Kita Boleh Memanggil Orang Yang Kita Tak Kenal Dia Cina Dengan Sebutan Ceci Ceci Ataupun Koko Jadi Itu Yang Membezakan Hal Kedua Yaitu Tentang Panggilannya Oke Yang Terakhir Kita Lanjut Ke Hal Yang Ketiga Yaitu Nama Di Aisy Dan Juga Nama Di KTP Kartu Tanda Penduduk Di Cina Indonesia Ada Yang Membedakan Kalau Cina Di Malaysia Mereka Masih Menggunakan Nama Mereka Nama Macam Cina Dan Mempunyai Ada 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 Wong Chan Chen Atau Hu Leong Nama Di Aisy Mereka Itu Masih Menggunakan Nama Cina Seperti Macam Umpama Wong Feihong Chan Nyuk Chin Macam Itu Ya Tapi Kalau Cina Di Indonesia Tak Ada Seperti Itu Teman Teman Di KTP Cina Indonesia Mereka Tak Ada Menggunakan Nama Cina Mereka Menggunakan Nama Indonesia Seperti Umumnya Ada Beberapa Artis Di Indonesia Itu Dia Berdarah Cina Tapi Nama Di KTP Mereka Itu Langsung Sama Sekali Tak Ada Cinanya Ataupun Nama Depannya Lim Atau Wong Atau Wu Seperti Itu Tak Ada Teman Teman Namanya Indonesia Sangat Contohnya Kevin Panjaya Andreas Pratama Basuki Chaya Purnama Kalau Kalau Dari Namanya Kalau Dia Tunjuk KTP Dia Kita Tidak 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 Cina Ya Itu Tadi Tiga Hal Menurut Pandangan Sari Yang Sari Sharing Tadi Itu Yang Sari Tau Mungkin Kalau Kalian Tau Kalian Boleh Juga Komen Dan Ikut Sharing Di Kolom Komentar Di Bawah Oh Ya Teman Teman Terima Kasih Menonton Video Ini Sampai Akhir Tapi Sebelum Sari Menutup Video Ini Sari Akan Ucapkan Happy Chinese New Selamat Hari Raya Tahun Baru Cina Gong Si Facai Sini Kuay La Thank you So Much For Watching Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Klik Juga Tombol Like Kalau Kalian Suka Terima Kasih Sekali Lagi Teman Teman Eh Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Sari Di Sari Ting 2 Oke Ditunggu Terima Kasih Teman Teman See You On The Next Video Bye Oke Guys Jadi Demikianlah Video Daripada Sari Ting Ting Jadi Begitulah Perbedaan Etnis Di Tionghoa Di Indonesia Dan Di Malaysia Jauh Juga Perbezaan Dia Nama Kalau Di Malaysia Di KTP Di Malaysia IC Kalau Di Malaysia Karena Panggil IC Masih Ada Panggilan Nama Marga Masih Diletakkan Tapi Kalau Di Indonesia Sudah Tiada Jadi Ini Satu Info Yang Baru Dan Saya Baru Tahu Jadi Ini Benar Bagus Ini Info Dari Sari Ting Ting Kalian Juga Bisa Tambah Di Ruang Komentar Di Bawa Kalau Kalian Ada Lagi Pengetahuan Yang Lain Tentang Itu Dan Saya Sangat Hargai Itu Dan Saya Rasa Sampai Disini Sahaja Video Saya Pada Kali Ini Kalau Kalian Ada Masukan Lagi Atau Kalian Ada Pertanyaan Komen Di Ruangan Komentar Insya Allah Kita Akan Jawab Ramai Ramai Pasti Akan Ada Orang Yang Membantu Menjawab Dan Pasti Akan Saya Baca Nanti Tapi Pelan Oke Sampai Disini Saja Kita Jumpa Lagi Di Video Yang Datang Assalamualaikum Salam Sampai Good People Yo Teman Teman Ojo Lali Disubscribe Yo Channel Ku